Pemirsa Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tipikor menuntut mantan Gubernur Papua, Lukas NMB, pidana penjara 10 tahun. Lukas dinilai terbukti menerima suap dan gratifikasi sebesar 457 miliar rupiah. Gubernur nonaktif Provinsi Papua, Lukas NMB, hadir dalam sidang pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Lukas NMB didakwa menerima suap dan kreatifikasi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah Papua tahun 2013 hingga 2022 yang berasal dari dana APBD Papua. Tidak hanya itu, mantan Gubernur Papua periode 2013-2023 ini juga akan dijerat kasus tindak pidana pencucian uang yang saat ini masih diperiksa oleh Komisi Anti Rasuah. Melalui alat bukti persidangan, Jaksa Penuntut Umum menuntut Lukas NMB 10 tahun penjara dengan subsidir 6 bulan penjara dan harus mengembalikan 47 miliar kepada negara.